Saya yakin, hampir semua orang pernah mendengar istilah karma. Ini bukanlah sistem yang bekerja berdasarkan reward atau punishment seperti yang dibikirkan kebanyakan orang, melainkan cenderung pada sistem sebab-akibat. Apa yang kamu alami saat ini merupakan akibat dari perbuatan kamu di masa lalu. Memahami cara kerja hukum karma akan sangat bermanfaat terhadap cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Jika kamu ingin kehidupan kamu saat ini dan masa yang akan datang bahagia, maka kamu perlu menonton video ini sampai dengan selesai. Berhentilah mengkhawatirkan apa yang harus kamu lepaskan dan fokus pada apa yang akan kamu dapatkan. Ingatlah, karma itu berlaku. Suatu saat nanti penyesalan dan karma bakal mewakili rasa sakit seseorang. Tunggu, akan ada saatnya Tuhan itu maha adil. Karma adalah cara Tuhan menyadarkan bahwa yang baik itu tidak boleh disakiti. Karma itu pasti ada, walaupun datangnya tidak saat itu juga. Seperti yang dia tanam, itulah yang dia panen. Begitulah cara kerja karma. Karma tidak pernah berjalan sendiri. Ia selalu di belakangmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Kita harus menyadari bahwa semua hal akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Sadarkah kita karma itu ada? Karena setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya. Saya tidak benci atau dendam. Saya tenang karena saya tahu karma itu pasti ada. Balas dendam itu tidak ada gunanya. Siapapun yang pernah menyakitimu akan berhadapan dengan karmanya sendiri. Bahwa benda itu adalah satu rantai. Satu karma yang merantai hidup kita. Hidup sengsara ini. Dirimu bisa bersembunyi dari kesalahan yang kamu perbuat. Namun, tidak dari penyesalanmu. Kamu bisa saja bermain dengan dramamu, tapi tidak dengan karmamu. Karma selalu berlaku bagi mereka yang tidak percaya akan apa yang mereka buat. Jangan pernah mengecewakan orang yang menyayangimu, karena bisa jadi suatu waktu nanti kamu yang akan dikecewakan orang lain. Kebaikan maupun kejahatan, jika waktunya tiba, pasti akan merasakan balasannya. Siapa yang menggali lubang, maka dia harus bersiap untuk jatuh ke dalamnya. Ingatlah, karma itu ada. Jangan buang waktu untuk balas dendam, karena karma adalah balas dendam paling menyakitkan. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma mereka. Bagaimana reaksimu itu adalah milikmu. Jangan tinggalkan orang yang kamu sayangi demi orang yang kamu suka, karena karma itu pasti ada. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan diberi balasan karenanya. Terkadang kita harus ikhlas membiarkan karma mengambil alih. Karma tidak memiliki menu, kamu akan mendapatkan layanannya dari apa yang seharusnya layak kamu dapatkan. Karma itu seperti hujan. Kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Sekali datang akan membasahi hati dan penyesalan. Kamu boleh saja tersenyum dibalik penderitaan orang lain. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa karma itu berlaku. Orang yang menciptakan dramanya sendiri layak mendapatkan karmanya sendiri. Orang yang menyakitimu adalah orang yang siap menerima kesakitan yang jauh lebih besar dari kesakitanmu pada suatu hari nanti. Kamu harus memiliki keyakinan terhadap sesuatu, keinginan, dan takdir, apapun itu. Saya yakin bahwa karma itu tidak pernah salah sasaran. Dia akan mengenai dan selalu datang pada orang yang tepat. Bila kamu siap menyakiti seseorang, maka kamu juga harus siap untuk disakiti seseorang. Jika dalam cinta kamu mainkan sebuah drama, maka kelak kamu harus siap untuk menjadi pemeran utama yang dimainkan oleh karma. Sampai jumpa di video selanjutnya.